Intro Awal musim rumput laut ini tidak dilewatkan oleh nelayan desa keradenan kejamatan Palangtuban. Meski angin laut yang dingin menusup tulang, para nelayan ini seolah tak merasakan lagi dinginnya angin laut. Demi untuk mendapatkan uang Rp30.000 per karung tepung itu, para nelayan rela membawa anak maupun istri untuk berburu rumput laut. Rumput laut latoh ini banyak tumbuh di karang-karang sepanjang pantai desa setempat. Rumput laut jenis ini yang pada umumnya dikonsumsi sebagai sayur maupun makanan lain seperti agar-agar dan dodol. Selain itu, proses pengolahan yang mudah dan tidak membutuhkan tenaga banyak hanya cukup dicuci dengan air bersih sudah dapat dijual pagi harinya. Berburu rumput laut latoh hanya dilakukan pada malam hari lantara menunggu air laut surut. Dengan berbekal lampu senter dan cari penampung rumput laut, para nelayan memanen rumput laut. Meski harus berburu waktu karena semakin malam air laut akan pasang, para pemburu laut ini segera tolong-menolong untuk mengamankan hasil buruannya. Dalam semalam, satu keluarga ngelayan bisa memperoleh hingga empat karung kecil, yang mana tiap karungnya dijual dengan harga Rp30.000. Cari rumput laut, Pak. Hasil rumput laut yang didapat para nelayan ini dipasarkan ke Jepara, Jawa Tengah.